Halo para pecinta Battletroo The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Goelah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mendapatkan kabar mengenai jantung api Xiaoyan benar-benar sangat senang dan mata Xiaoyan pada saat ini bersinar terang Dan Xiaoyan meminta agar Tuan Leili menunjukkan lokasinya Leili pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa jantung api itu memang kuat Namun meskipun begitu karena kekuatannya maka ia benar-benar tidak bisa diukur dengan kekuatan seseorang Tidak mungkin untuk bisa mengendalikannya dengan mudah namun Xiaoyan bisa mencoba untuk melakukannya Tetapi Xiaoyan benar-benar harus bersiap secara mental untuk bisa menaklukannya Setelah selesai berbicara Leili pun pada saat ini segera menoleh menatap ke arah sekeliling Ada beberapa obor berkeliaran yang menerangi ruangan disini Leili lanjut berkata kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan melihat obor yang berada di sekitar Mereka telah terbakar selama seribu tahun dan belum padam sampai saat ini Xiaoyan pun seketika terkejut dan berdiri dari kolam guntur sebelum akhirnya berjalan menuju ke arah obor Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat merasa heran Xiaoyan tidak bisa merasakan suhunya dan meskipun suhunya ada Suhu ini benar-benar sangat rendah tetapi meskipun begitu api ini benar-benar tidak mokat Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa api ini benar-benar api yang aneh Tidak ada suhu dari api tersebut dan api ini benar-benar tidak padam Tetapi meskipun begitu sepertinya api ini masih membutuhkan energi sebagai penopangnya Terlebih lagi jumlah energi yang dibutuhkan juga tidak akan sedikit Api ini juga telah menyala selama ribuan tahun dan bagaimana mungkin ini bisa dilakukan Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun dengan cepat berbalik dan lanjut bertanya kepada Leili Xiaoyan bertanya apakah guru bisa menunjukkan lebih banyak api yang seperti ini Leili pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan sudah setengah jalan dalam pelatihan tubuh guntur dewa kuno Sebaiknya Xiaoyan terus berlatih sampai Xiaoyan bisa mencapai kesempurnaan Akan ada banyak api yang seperti itu di hutan di sisi lain yang juga terbakar dengan api abadi seperti ini Ia akan menunjukkannya setelah Xiaoyan selesai melatih tubuh guntur dewa kuno hingga ke tahap maksimal Xiaoyan pun segera menjadi tenang setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Leili Xiaoyan juga tersadar bahwa Xiaoyan pada saat ini memang harus meningkatkan kekuatan tubuh fisik miliknya Kekuatan tubuh fisik ini sangat penting bagi Xiaoyan dan banyak keterampilan bertarung yang dimiliki oleh Xiaoyan Membutuhkan spesifikasi kekuatan tubuh fisik Tingju api fearless merupakan skill bertarung yang paling banyak digunakan oleh Xiaoyan Skill bertarung ini membutuhkan kekuatan tubuh yang sangat tinggi karena semakin kuat kekuatan fisiknya Maka akan semakin kuat pula kekuatan yang bisa ditampung dan dilepaskan dari tinju fearless Selain itu ada juga lengan dewa yang memiliki kekuatan yang sangat luar binasa Untuk menahan kekuatan ini juga diperlukan kekuatan fisik yang sangat kuat Dengan begitu maka di masa depan jika kekuatan fisik Xiaoyan semakin kuat Kedua serangan ini juga benar-benar akan menampilkan kekuatan serangan yang lebih kuat lagi Xiaoyan pada akhirnya tidak ragu-ragu lagi dan segera kembali terbang ke udara Mata Xiaoyan dipenuhi dengan energi dan kegembiraan Xiaoyan pun memantapkan hatinya dan menatap ke arah Leili sebelum akhirnya kembali berteriak dengan keras Xiaoyan berkata sebaiknya mereka pada saat ini jangan membuang-buang waktu lagi Guru harus mengeluarkan guntur miliknya sepuas hatinya dan menghantamkannya ke tubuh Xiaoyan Leili pun tertegun beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum sinis Tanpa banyak penundaan lagi ia segera mengangkat tangannya dan guntur segera menggelegar di langit Banyak benturan dan gemuruh pada saat ini kembali terjadi ketika Leili membentuk guntur ungu Xiaoyan pada akhirnya kembali menjalani pelatihan tubuh guntur dewa kuno di bawah arahan dari Leili Di tengah-tengah pelatihan ini sosok Xiaoyan masih terus dihancurkan oleh guntur ungu Xiaoyan terus menerus menahan rasa sakit yang dihantarkan dari guntur yang dilesatkan oleh Leili Namun seiring berjalannya waktu dengan tekad yang kuat yang dimiliki oleh Xiaoyan Sosok Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan mulai bisa bertahan Xiaoyan bahkan pada saat ini tidak menunggu guntur dan sosok Xiaoyan terus melesat untuk menghadapi guntur ungu dari Leili Setelah kehancuran dari tubuhnya Xiaoyan juga kembali menuju ke kolam guntur untuk memulihkan diri Setelah pulih Xiaoyan kembali ke puncak pohon dan proses ini terus berlanjut Sementara itu bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berlatih Di hutan api yang tidak jauh dari ladang ranjau hampir semua kekuatan telah berkumpul Di pihak aliansi dosian wajah lenghuai juga pada saat ini masih terlihat sangat jelek Hal itu dikarenakan sosok Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul Bai Ling juga pada saat ini merasa sangat tidak nyaman dan juga khawatir terhadap Xiaoyan Seiring dengan berjalannya waktu pembatasan di hutan api juga pada saat ini benar-benar melemah Seiring dengan melemahnya pembatasan ini nyala api juga pada saat ini semakin redup Semua orang pada saat ini bersiap untuk menunggu waktu yang tepat agar mereka bisa memasuki hutan api ini Pada saat ini ada juga ribuan orang yang tidak jauh dari posisi dari orang-orang aliansi dosian Orang-orang ini mengenakan jubah merah menyala dengan tulisan besar yang bertuliskan api di dada masing-masing Mereka terlihat begitu agung sehingga mereka bisa dikenali secara sekilas Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang dari klan dewa api kuno yang merupakan salah satu dari alam superior Pada saat ini ada banyak perbincangan yang terjadi di antara mereka mengenai hutan api di depan masing-masing Salah seorang di antara mereka berkata bahwa sepertinya berita yang beredar memang benar Namun meskipun begitu masih terlalu dini bagi mereka untuk membuat kesimpulan Nyala api semacam ini bukanlah hal yang aneh dan kemungkinan jantung nyala api ini juga tidak terlalu tinggi Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya segera berkata bahwa jika melihat kekuatan atau panasnya Jantung api ini sepertinya mirip dengan jantung api abadi yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar jantung api agung Beberapa orang di antara kerumunan pada saat ini terkejut mendengar nama jantung api yang berada di peringkat ketiga Salah seorang di antara mereka pada saat ini berkata Bukankah jika begitu permasalahannya berarti klan dewa api kuno akan memiliki jantung api kedua Dengan cara seperti ini maka klan mereka benar-benar akan meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat Mendengar hal tersebut orang-orang dari klan dewa api kuno pada saat ini tampak terlihat sangat senang Namun bersamaan dengan orang-orang yang pada saat ini berbincang-bincang Mereka pada saat ini tertarik dengan kemunculan dari banyak sosok di tengah hutan Sosok-sosok ini terlihat sangat kuat dengan banyak binatang ajaib yang mengikuti mereka Jika Xiaoyan melihat dua sosok yang memimpin kelompok ini Xiaoyan pada saat ini pasti akan mengenalinya Sosok ini tidak lain adalah Judi dan Raja Sisik Naga yang memimpin kelompok dari tim dewa laut Raja Sisik Naga pada saat ini duduk di atas gelapak binatang ajaib yang berbentuk harimau Di belakangnya juga ada monster macan tutul dan beberapa monster lainnya Judi dan Raja Sisik Naga pada saat ini terlihat sedikit berbincang-bincang sambil mendekati pembatas Jika Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Raja Sisik Naga Xiaoyan benar-benar akan segera bisa mendeteksi aura dari Raja Sisik Naga Xiaoyan pasti akan terkejut dengan perkembangan yang dimiliki oleh Raja Sisik Naga Setelah pertempuran dan kekalahan di bintang Hongmang kekuatan Raja Sisik Naga baru mencapai tingkat dosian bintang 6 Namun pada saat ini aura yang terpancar dari Raja Sisik Naga telah mengalami perubahan yang kualitatif Sosoknya pada saat ini sudah tidak lagi berada di tingkat dosian dan telah menembus tingkat dogat Cementara itu Judi pada saat ini juga telah mengalami peningkatan tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan Judi masih seorang dosian tetapi kekuatannya telah mencapai dosian bintang 8 Peningkatan Judi yang sangat cepat ini juga karena setetes esensi darah dari Raja Sisik Naga Judi adalah orang dari Klan Dewa Laut dan garis keturunan leluhur mereka sangatlah tipis Oleh karena itu dengan bantuan setetes esensi darah dari Raja Sisik Naga garis keturunan ini menjadi semakin kental Inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang dari Klan Dewa Laut benar-benar mengalami peningkatan Oleh karena itu orang-orang dari Klan Dewa Laut pada saat ini benar-benar menghormati Raja Sisik Naga dan benar-benar berusaha untuk melindunginya Di tengah-tengah perbincangan di antara Judi dan Raja Sisik Naga pada saat ini Judi melihat orang-orang dari aliansi dosian Judi berkata bahwa itu semua adalah orang-orang dari aliansi dosian Ia telah mendengar bahwa ada banyak yang mulia yang didatangkan ke tempat ini kali ini Begitu Raja Sisik Naga mendengar nama aliansi dosian matanya pada saat ini terlihat sedikit memerah dipenuhi dengan amarah Menyadari hal tersebut Judi pada akhirnya segera berkata kepada Raja Sisik Naga bahwa kekuatan Raja Sisik Naga memang meningkat dengan sangat cepat Tetapi fondasi dari aliansi dosian ini benar-benar sangat kuat Dengan begitu masih terlalu dini bagi mereka untuk mengambil tindakan balas dendam Mendengar hal tersebut Raja Sisik Naga pada saat ini hanya terdiam dan menatap tajam ke arah orang-orang dari aliansi dosian Raja Sisik Naga memang memiliki temperamen yang buruk tetapi Raja Sisik Naga bukanlah orang yang bodoh Ia juga menyadari bahwa pada saat ini dengan kemampuan dan kekuatannya mereka tidak akan bisa bersaing dengan orang-orang aliansi dosian Raja Sisik Naga pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya berkata agar Judi jangan khawatir Selama Raja Sisik Naga masih hidup maka balas dendam ini akan terjadi cepat atau lambat Terlebih lagi ia juga pada saat ini memiliki intuisi bahwa bocah yang bernama Xiaoyan itu masih hidup Tidak mungkin bagi bocah seperti Xiaoyan itu bisa mati dengan mudah Hanya saja pada saat ini mereka tidak tahu keberadaan dari bocah tersebut tetapi ia yakin mereka pada saat ini hanya harus menunggu Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga Judi pada saat ini hanya bisa mengangguk manya tujuinya Bersamaan dengan perbincangan keduanya pada akhirnya sebuah suara pada saat ini segera terdengar Penantian semua orang yang berlangsung lama pada akhirnya telah tiba dengan suara yang berkata bahwa pembatasan pada saat ini benar-benar menghilang Setelah suara tersebut terdengar semua pasukan yang telah lama menunggu pada saat ini menjadi gelisah Semua orang pada akhirnya bergegas maju menuju ke area hutan api yang sangat luas Bai Ling juga pada saat ini masih menoleh ke belakang tetapi ia masih tidak melihat keberadaan dari Xiaoyan Ia juga tidak menerima pesan apapun dari Xiaoyan dan semakin lama waktu berlalu semakin tidak nyaman perasaan Bai Ling Sementara itu Leng Huai pada saat ini juga sedikit menoleh ke arah Bai Ling Leng Huai lanjut berkata sepertinya Xiaofeng ini mokat di luar dan tidak akan kembali Setelah selesai berbicara senyum sinis pada akhirnya segera terpancar dan ia pada saat ini segera berteriak menuju ke semua orang Ia berkata agar mereka menyatukan tim dan bersiap untuk segera pergi Sosoknya seketika melambaikan tangannya dan pada saat ini semua orang pada akhirnya bergegas masuk ke kedalaman hutan api Begitu semua orang memasuki hutan api pada saat ini mereka benar-benar terkejut Banyak seruan yang bergumam bahwa di tempat ini begitu banyak orijin ki yang berkilau Pada saat ini semua orang bisa melihat ada banyak orijin ki berkilau yang berkisar antara 1, 2 hingga 3 warna Meskipun tidak ada yang 4 warna ke atas tetapi semua orang pada saat ini merasa sangat senang Mereka pun segera mengumpulkan sumber energi tersebut sebelum akhirnya semua orang segera kembali memasuki kedalaman hutan Namun semakin dalam mereka masuk mereka pada saat ini menemukan bahwa suhu api juga menjadi semakin tinggi Terdengar banyak jeritan dari beberapa prajurit yang berada di depan yang pada akhirnya terbakar oleh api Api yang membakar orang-orang ini benar-benar terlihat sangat aneh Api ini tidak membakar orang-orang tersebut secara langsung melainkan secara bertahap Api ini seolah-olah tertanam di jantung mereka sebelum akhirnya keluar dari pori-pori kulit masing-masing Semua orang juga pada saat ini benar-benar bergetar karena jika menilai dari jeritan orang-orang ini Tampaknya api yang membakar mereka benar-benar memberikan rasa sakit di jantung yang sangat kuat Pada akhirnya melihat kejadian tersebut hanya orang-orang kuat yang pada saat ini bergegas maju Sementara itu mereka yang terlemah dikumpulkan di bagian terluar untuk mengumpulkan sumber energi Lenghuai juga pada saat ini memimpin belasan orang dengan kekuatan dogat bintang 2 ke atas untuk bergegas masuk Seiring dengan banyak orang yang masuk pada saat ini sumber energi berkilau juga menjadi semakin meningkat Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak di awal tetapi jumlah warna yang mereka miliki pada saat ini sangat tinggi Semua orang terlihat sangat gembira melihat sumber energi berkilau yang memiliki kisaran di antara 4-5 hingga 6 warna Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini juga dihadapkan dengan banyak kelapa yang bermunculan dari kedalaman hutan api Begitu sosok-sosok ini mendekat ternyata semua ini adalah binatang ajaib Binatang-binatang ini benar-benar sangat aneh dengan tubuh yang pada saat ini diselimuti oleh api Kekuatan mereka juga benar-benar tidak bisa diremehkan Semua orang pada saat ini benar-benar harus berhati-hati berhadapan dengan banyak binatang iblis yang diselimuti oleh api Pada akhirnya dengan kemunculan monster-monster ini kecepatan dari setiap orang juga benar-benar melambat Mau tidak mau pada saat ini mereka harus bertempur berhadapan dengan banyak monster yang cukup kuat Hanya dalam waktu singkat pada akhirnya segera terjadi suara pertarungan yang bergema di seluruh lautan hutan api Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih menempat tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan benar-benar menggertakan giginya ketika menerima guntur ungu yang sangat kuat Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar bisa bertahan menghadapi guntur ungu yang menggelegar Xiaoyan masih menahan rasa sakit akibat serangan dari guntur ungu Namun kali ini tidak ada lagi lubang berdarah yang muncul di tubuh Xiaoyan Hanya ada rasa sakit yang pada saat ini membuat Xiaoyan terpaksa menggertakan giginya Leili juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika ia menatap ke arah Xiaoyan Leili merasa bahwa kesuksesan Xiaoyan sudah dekat dan Leili pada saat ini menghala nafas Leili pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan karena Xiaoyan dapat menahan guntur ungu sepenuhnya Itulah saat Xiaoyan berhasil mengolah tubuh guntur dewa kuno Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih menggertakan gigi menstabilkan kekuatan guntur yang mengalir di tubuhnya Rasa sakit di wajah Xiaoyan pada akhirnya berangsur-angsur memudar dan lengan Xiaoyan pada saat ini segera terbuka Petir yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak ke arah Xiaoyan dari langit dan Xiaoyan pada saat ini seketika menghala nafas Dengan nafas panjang ini Xiaoyan pun bergumam bahwa tubuh guntur dewa kuno akhirnya selesai Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menyelesaikan pelatihannya tiba-tiba sesosok tubuh pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga menyadari hal tersebut dan Xiaoyan menoleh menatap ke arah tinju kecil yang melesat Xiaoyan seketika sedikit tersenyum menyadari bahwa sosok ini adalah sosok Lamire Sosoknya membawa tinju berlapis guntur melesat ke arah wajah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan kekuatan guntur dari Lamire pada saat ini menghilang Setelah itu Xiaoyan segera menggenggam lengan Lamire dan membuatnya pada saat ini tidak bisa bergerak Sementara itu Lamire pada saat ini mengerutkan kening setelah melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Lamire pada akhirnya segera bertanya apakah Xiaoyan juga murid dari paman aneh itu Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis sebelum akhirnya Xiaoyan menggilingkan kelapanya Lamire pun seketika berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar pembohong Jika ia bukan murid dari paman aneh tersebut bagaimana mungkin ia bisa memiliki tubuh guntur dewa kuno Setelah selesai berbicara Lamire pada saat ini terlihat marah dan berusaha untuk melepaskan genggaman Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan pada saat ini mau tidak mau segera melepaskan sosok Lamire Xiaoyan hanya bisa melihat sosok Lamire yang merupakan reinkarnasi dari gurunya yakni dewa guntur sebelumnya pergi ke dalam hutan Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas menggilingkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah Leili Xiaoyan pada saat ini memiliki beberapa pertanyaan di dalam benaknya Dengan sedikit mengerutkan kening Xiaoyan bertanya kepada Leili apakah tidak ada cara lain untuk menghadapi energi iblis di dalam tubuhnya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Leili pun pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kelapanya Leili pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sesungguhnya memang ada satu metode lagi Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa energi iblis ini sama seperti racun yang berada di dalam tubuh seseorang Hal tersebut membutuhkan api untuk bisa menghancurkannya Namun energi beracun yang dimiliki oleh Lamire ini berakar kuat di sum-sum tulang miliknya Jika itu benar-benar ingin dihilangkan dengan api maka resikonya benar-benar akan sangatlah tinggi Mendengar apa yang dikatakan oleh Leili pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya sedikit merenung dan menganggukkan kelapanya Setelah beberapa saat Xiaoyan pun lanjut berkata jika api dapat menghilangkan energi iblis di dalam tubuh gurunya Sepertinya itu bukanlah ide yang buruk dan mereka bisa mencobanya Namun jika energi tersebut memang telah tertanam di tulang sum-sum dari gurunya tentu saja api biasa tidak akan berhasil Oleh karena itu bagaimana jika mereka menggunakan api dari nyala jantung api Mendengar hal tersebut pada saat ini Leili pun sedikit mengerutkan kening dan kembali menghala nafas Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memiliki kepercayaan diri Xiaoyan teringat ketika Xiaoyan menggunakan nyala api surgawi untuk menekan racun dari dokter peri kecil Hanya saja pada saat ini tingkat penggunaan apinya jauh lebih tinggi Beruntung Xiaoyan pada saat ini memiliki jantung api putih yang berada di dalam tubuhnya Namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini tidak tahu apakah jantung api putih milik Xiaoyan ini memiliki kemampuan tersebut Sementara itu di sisi lain Leili pada saat ini segera mulai berbicara setelah sedikit merenung Sosoknya berkata mungkin mereka bisa mencoba benda aneh seperti jantung api Namun mereka juga tahu bahwa jantung api ini adalah asal mula dunia dan cara mendapatkannya tidak mudah Bahkan Yang Mulia juga tidak berani mengklaim bahwa ia dapat mengontrol asal usul dunia sesuka hatinya Mendengar apa yang dikatakan oleh Leili Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata Sebenarnya itu bukanlah hal yang tidak mungkin Leili seketika menoleh ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Leili berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar sangat banyak omong kosong Leili berpikir Xiaoyan memang memiliki api yang kuat di dalam tubuhnya Tetapi dengan api yang seperti itu mereka benar-benar tidak akan bisa mencapai tujuan Leili pada akhirnya dengan sedikit marah segera berkata kepada Xiaoyan Bahwa meskipun Xiaoyan mempraktikan jalan api Meskipun jantung api mungkin adalah impian utama dari Xiaoyan Tetapi hal tersebut benar-benar tidak akan bisa untuk dikendalikan Meskipun jantung api ini bisa ditemukan dan bisa dikendalikan Tetapi prosesnya benar-benar akan sulit dan membutuhkan banyak waktu Mereka yang memiliki jantung api juga di sepanjang 3000 alam bisa dihitung dengan sebelah tangan Selain itu selama hidupnya ia juga benar-benar belum pernah melihat orang yang memiliki jantung api Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Leili pada saat ini Xiaoyan masih tersenyum dan sedikit menghala nafas Tanpa banyak basa-basi lagi Xiaoyan pada saat ini menutup matanya Dan setelah Xiaoyan membuka matanya Sebuah lingkaran cahaya muncul di mata Xiaoyan ketika Xiaoyan berteriak mengeluarkan Yaobeng Xiaoyan mengendalikan kekuatan Yaobeng seminimal mungkin dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Leili Yaobeng hanya akan membuatnya linglung sesaat Namun meskipun begitu baru kali ini seluruh tubuh Leili terasa seperti terpisah antara jiwa dan tubuh fisiknya Tidak butuh waktu lama bagi Leili untuk tersadar dan matanya pada saat ini langsung tertuju ke arah Xiaoyan Leili memperhatikan aura di mata Xiaoyan dan bertanya apa yang telah Xiaoyan lakukan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata Bahwa ini adalah jantung api peringkat ke-6 yakni bayan atau jantung api putih Mendengar hal tersebut mata Leili pada akhirnya tiba-tiba menyusut dan ia benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan Pada saat sebelumnya Leili memang mendeteksi ada kekuatan api yang sangat kuat di dalam tubuh Xiaoyan Awalnya ia berpikir bahwa itu adalah jantung api tetapi sepertinya itu benar-benar tidak mungkin Namun pada akhirnya pada saat ini dengan penuh ketidakpercayaan Leili benar-benar tahu bahwa api yang berada di dalam tubuh Xiaoyan adalah jantung api Di tengah-tengah kebingungannya Leili pada saat ini tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin itu bisa terjadi Menanggapi kebingungan dari Leili Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum Sementara itu Leili pada akhirnya kembali tersadar dan berkata bahwa ini benar-benar luar binasa Ia khawatir selain Xiaoyan yang memiliki jantung api hanya ada klan dewa api kuno yang memiliki jantung api juga Namun yang menakjubkan pada saat ini adalah bahwa mereka tidak mengendalikan jantung api di satu orang Mereka mengontrol kekuatan jantung api untuk orang banyak Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar menguasai jantung api ini sendirian Tampaknya Xiaoyan benar-benar putra takdir dan Xiaoyan benar-benar seseorang yang luar binasa Namun meskipun Xiaoyan pada saat ini memiliki jantung api Jika Xiaoyan pada saat ini ingin membantu Lamire untuk mengusir energi iblis tersebut Kemungkinan memang ada tetapi energi guntur di dalam tubuh Lamire ini telah menembus jauh ke dalam tulangnya Jika mereka ingin secara paksa menyingkirkannya maka hidup dari Lamire akan sangat terancam Mereka benar-benar harus meningkatkan peluang keberhasilan untuk menyembuhkan Lamire Oleh karena itu pada saat ini Leili berpikir bahwa mereka harus menemukan sesuatu yang dapat melindungi jiwanya Dan memberinya energi yang cukup dalam waktu singkat Mendengar apa yang diucapkan oleh Leili Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berpikir bahwa itu memang benar Kemungkinan kegagalannya masih sangat tinggi terlebih lagi cara spesifiknya belum diketahui Jika begitu permasalahannya maka sepertinya pada saat ini yang terbaik bagi Xiaoyan adalah mendapatkan jantung api lainnya ke dalam tubuh Xiaoyan Dengan adanya dua jantung api maka peluangnya juga akan semakin tinggi Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Leili apakah guru tahu jantung api peringkat manakah ini Leili pun pada saat ini merenung sebelum akhirnya menjawab Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu banyak tentang jantung api Tetapi nama dari jantung api ini seharusnya disebut dengan api keabadian Mendengar apa yang dikatakan oleh Leili mata Xiaoyan pada saat ini kembali berbinar Dan Xiaoyan berkata mungkin jantung api ini bisa membantu gurunya Leili pun tertegun memandang Xiaoyan dengan ekspresi aneh dan berkata bahwa Xiaoyan sudah memiliki jantung api di dalam tubuhnya Apakah Xiaoyan pada saat ini masih ingin mendapatkan jantung api ini? Jantung api benar-benar sangat kuat sehingga satu pihak saja akan dapat mengejutkan pihak lainnya Meskipun keduanya sama-sama api tetapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda Keduanya tentu saja akan benar-benar berhadapan satu sama lain setelah memasuki tubuh Xiaoyan Kekuatan keduanya benar-benar tidak bisa dianggap enteng karena mereka benar-benar dapat mempengaruhi dunia Dengan begitu maka permasalahan ini tidak boleh dianggap sembarangan Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia tetapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut dengan gegabah Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera mulai kembali menjelaskan Xiaoyan berkata bahwa di dunianya sebelumnya Xiaoyan telah mencoba hal seperti ini sebelumnya Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar memiliki keyakinan dan sangat percaya diri Oleh karena itu pada saat ini Tuan Leili jangan khawatir Sebaiknya pada saat ini Tuan Leili mengantar Xiaoyan untuk pergi ke tempat dimana jantung api tersebut berada Melihat ketegasan di wajah Xiaoyan Leili pada saat ini tidak bisa lagi menolak keinginan Xiaoyan Pada akhirnya Leili menganggukkan kelapanya dan berkata karena Xiaofeng sudah mengambil keputusan Ia pada saat ini benar-benar tidak bisa mengatakan banyak hal lagi Tetapi ia tidak bisa mengantar Xiaofeng ke sana dan sebaiknya Xiaofeng membawa benda ini Setelah selesai berbicara Leili mengeluarkan sekuntum bunga berwarna kuning dan menyerahkannya kepada Xiaoyan Leili berkata bahwa ini adalah bunga yang ia petik dari tempat dimana jantung api berada Oleh karena itu bunga ini akan menuntun Xiaoyan ke tempat dimana jantung api tersebut berada Namun sebelum itu Leili pada saat ini akan memberikan sesuatu kepada Xiaoyan Seperti apa yang dijanjikan oleh Leili sebelumnya Ia akan mengajari Xiaoyan teknik latihan fisik ke tingkat yang baru Xiaoyan bisa mengandalkan Guntur untuk mempelajari teknik tersebut Tetapi ini berbeda dengan tubuh Guntur Dewa Kuno Tubuh Guntur Dewa Kuno adalah Xiaoyan yang ditempa oleh Guntur untuk memperkuat tubuhnya Tetapi teknik ini adalah menggunakan tubuh untuk menahan Guntur dan menjadikan Guntur yang nyata sebagai serangan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Tetapi Xiaoyan juga sedikit bersemangat Xiaoyan juga pada saat ini mengambil bunga yang pada saat sebelumnya diserahkan oleh Leili Xiaoyan pada akhirnya mengangguk menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Leili Sementara itu Leili pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan Guntur dari dalam tubuhnya Sosoknya seketika menetap ke arah langit sebelum akhirnya sosoknya segera membuka mulutnya Seluruh ladang ranjau pada saat ini seketika menyusut dan segera berada tepat di hadapan Leili Meskipun kekuatan Guntur ini menyusut tetapi suara gemuruh masih bergema dan bergetar di seluruh langit Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan dari Guntur yang diperkecil ini masih sangat kuat Sementara itu Leili segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah lautan Guntur miliknya Hari ini ia akan berbagi lautan Guntur kepada Xiaoyan dan ini merupakan sebuah benih Saat Xiaoyan berlatih di masa depan maka semakin banyak Guntur di lautan Guntur Xiaoyan Dengan begitu akan semakin banyak Guntur yang bisa diledakkan oleh Xiaoyan Besar kecil lautan Guntur ini berhubungan dengan kekuatan tubuh Xiaoyan di masa depan Jika Xiaoyan memang berniat untuk menerima warisan ini maka Xiaoyan bisa duduk di kolam Guntur Dan ia akan mengirimkan lautan Guntur ini ke tubuh Xiaoyan Xiaoyan harus tahu bahwa jika asal usul dunia ini memiliki jantung api maka ia juga memiliki jantung Guntur Jika Xiaoyan bisa mendapatkan jantung Guntur di masa depan maka Xiaoyan mungkin akan lebih besar daripada kehidupan di masa lalunya Xiaoyan seketika terkejut mendengar bahwa ternyata ada juga jantung Guntur Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ada juga jantung Guntur Leili pun mengangguk dan kembali menjelaskan bahwa ini juga adalah asal mula terbentuknya dunia Selain itu tentu saja tidak mungkin dapat dengan mudah menemukan mereka dan benar-benar bisa mengandalkannya Bahkan tidak banyak diantara mereka yang bahkan memikirkan untuk bisa mendapatkan jantung Guntur ini Di masa depan dengan menelan jantung Guntur yang kuat maka akan dapat meningkatkan lautan Guntur di dalam dantian Xiaoyan Mendengar apa yang dijelaskan oleh Leili Xiaoyan pada akhirnya menjadi semakin bersemangat dan Xiaoyan pada saat ini kembali terjun ke kolam Guntur Bersamaan dengan hal tersebut Leili juga pada saat ini segera menstransfer lautan Guntur miliknya Dalam waktu singkat proses transfer ini benar-benar berhasil dan hal tersebut benar-benar membuat Leili seketika terkejut Leili pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini lebih cepat daripada yang ia kira Tampaknya bocah ini benar-benar ditakdirkan dan ia pada saat ini benar-benar merasa lega Setelah proses transfer ini berhasil pada akhirnya Leili segera memberitahu Xiaoyan Xiaoyan pun segera membuka matanya dan Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada Leili Xiaoyan dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Leili atas hadiah yang baru saja diberikan kepada Xiaoyan Sementara itu Leili pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa lautan Guntur ini akan berada di dalam dantian Xiaoyan Lautan Guntur ini tidak akan memiliki efek apapun kepada Xiaoyan jika Xiaoyan tidak menggunakannya Xiaoyan bisa mengaktifkannya untuk berlatih dan semuanya telah diberikan kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini kembali mengucapkan terima kasih kepada Leili Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan segera kembali untuk menyelamatkan guru setelah Xiaoyan mendapatkan jantung api Leili pun mengangguk sementara Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera meninggalkan ladang ranjau Xiaoyan bergegas dengan sangat cepat karena selama periode waktu ini Xiaoyan juga sadar bahwa Xiaoyan telah menerima pesan dari Bayi Ling Terlebih lagi banyak pesan juga kembali berdatangan satu demi satu kepada Xiaoyan Pesan tersebut memberitahukan situasi yang dialami oleh orang-orang dari aliansi dosian Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk secepat mungkin agar bisa bergabung dengan aliansi dosian Terima kasih telah menonton!